selamat menikmati kamisan udang gendara ikan kerapu ikan kerapu jagung susu oke pos posku semuanya ya bagaimana cara menaciknya perpaduannya kita mulai saja posku ya bismillahirrahmanirrahim yang pertama ini telur asin satu putih kita ambil kulinya saja posku ya ini posku ya kita haluskan dulu sehalus mungkin ya posku ya ini umpan datakan ya posku ya simple sekali untuk yang langkah kedua keju kraf saya gunakan seperempat bungkus seperempat bungkus ya posku ya segini saja ini buat besok kita haluskan dulu ya posku ya dan untuk tambahan yang lainnya saya tambahkan ini pakai krim pakai krim wangi yang level biru yang kecil ya posku ya saya gunakan satu pokus semuanya ini ini sudah saya rendam air panas posku ya biar menghaluskannya itu lebih mudah lebih gampang oke posku ya kita tambahkan air sedikit demi sedikit untuk mempermudah penghalusannya agar lebih merata ya posku ya pastikan sampai lembut ya posku ya sampai merata oke posku ya sekiranya sudah lembut sudah halus tinggal kita tambahkan umpan dasarnya amishannya amishan jempol ikan kerapu kenapa saya gunakan amishannya menggunakan produk jempol karena apa itu ya amishnya itu lebih awet ya posku ya lebih segar lebih awet bisa digunakan pagi sampai sore masih stabil amishannya oke posku ya kita buka yang saya sukanya itu dari produk jempol itu ini ya kalau dilihat dari kemasannya itu tebal sekali ya posku ya jadi aromanya itu masih segar sekali ini posku ya bisa dilihat ini 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 ya kemasannya tebal sekali kita gunakan kurang lebih 2 sendok makan 1 2 oke posku ya ini bisa buat besoknya jadi produk jempol itu sudah menyediakan bahan-bahan produknya itu banyak sekali ya posku ya sudah menyediakan seperti amishan gidara amishan udang amishan ikan nila ikan salmon kerapu tuna ikan kembung dan banyak lagi ya teman-teman tinggal teman-teman menyelesaikan saja jadi di produk jempol itu sudah banyak alternatifnya tinggal menyelesaikan teman-teman di tempat pemancingan ya posku ya kita haluskan sampai halus ya posku ya buh aromanya sudah mantul posku ya ini posku ya sekiranya sudah halus tinggal kita langkah yang selanjutnya yaitu langkah umpan dasar yang paling utamanya itu produk dari jempol ini posku ya saya gunakan umpan pelangi jagung susu ini juga bisa buat pengerasnya juga ya posku ya buat menyelesaikan kelembutannya posku ya menyelesaikan teksturnya menyelesaikan teksturnya ini posku ya bisa kita lihat kemasannya itu tebal sekali wah mantep sekali nih posku kita gunakan setengah bungkus saja dulu jadi produk jempol itu sudah menyediakan bahan-bahan umpan ikan emas yang saya sering gunakan seperti jempol amis spesial jempol keju susu jempol pandan wangi pelangi jagung susu pelangi super amis pelangi amis kurih pelangi pisang keju dan juga ada umpan-umpan hipromeg ya dan bahan-bahan produk jempol itu sudah ada di beberapa toko pancing kesayangan pos posku semuanya ya atau toko pancing terdekat nah sekiranya teman-teman atau pos posku semuanya jauh dan kesulitan silahkan teman-teman atau pos posku semuanya kunjungi saja market kepercayaan teman-teman seperti ada di layar ya dan juga ada nomor WA bisa langsung tanya-tanya silahkan itu nomor customer service dari produk jempol ya posku semuanya ya nah sekali lagi ya teman-teman pos posku semuanya kalau menurut saya karakter produk ini dan umpan ini aromanya tajem-tajem jadi kayak sudah mengandung esen gitu ya tapi ini berdasarkan analisa saya nah jadi saran saya jangan dikasih esen dulu ya cukup roto saja sudah mantul ya posku ya untuk rotonya ini ya sudah direndam air panas kurang lebih tadi 3 menit ya posku ya dan diharapkan diperhatikan kepulurnanya ya posku ya teksturnya itu dibuat lembek dan empuk agar mudah ditelen sama ikan nyimasnya ya karena ikan nyimasnya itu kagak ada giginya makanya itu disedot untuk umpan ini rekomendasi dari pagi sampai sore dan dipasang di kail itu mudah ya posku ya oke ya kita langsung gas gampang gas gampang terima kasih semoga bisa terima kasih 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 mantap produk jempol banyak-banyak selamat menikmati selamat menikmati